Selamat pagi Bapak, kami dari suarta hukum, tujuan kedatangan kami di Dinas Pendidikan Provinsi DT adalah untuk mengetahui lebih jelas terkait dampak dari koronavirus saat ini terhadap sekolah-sekolah yang telah diliburkan. Bagi Bapak bisa memberi penjelasan dampak yang terjadi saat ini hingga sekolah ini diliburkan, kibar daripada dampak saat ini. Ya, jadi yang namanya pandemi virus corona 19 ini sebenarnya ya berdampak pada bukan diliburkan sekolah, tetapi sekolah dirumahkan. Sekolah dirumahkan, jadi ada walaupun proses pembelajaran tidak senormal yang berlaku ketika tanpa ada pandemi atau sebelum ada pandemi, tetapi proses pembelajaran tetap berlangsung tentunya dengan berbagai metode. Nah, dirumahkannya sekolah itu merupakan salah satu dampak, salah satu dampak dari pandemi virus ini, pandemi virus corona 19. Dan ketika siswa dirumahkan, itu tidak berarti bahwa proses pembelajaran tidak ada. Proses pembelajaran tetap ada, dan proses pembelajaran di rumah itu disesuaikan dengan perencanaan yang dibuat oleh guru MAPEL. Jadi guru-guru mata pelajaran kita arahkan untuk mempersiapkan materi pembelajaran yang harus dibelajarkan kepada siswa di rumah masing-masing. Nah, harapan kita juga bahwa orang tua ini bisa memahami kondisi, kondisi saat ini, dan bisa mengarahkan siswa untuk tetap belajar di rumah. Mereka tidak kemana-mana, tetapi bisa menyelesaikan program pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru mata pelajaran, dituntaskan di rumah, dan kemudian bisa dievaluasi oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, selain itu bahwa ada tiga metode yang kita tawarkan untuk proses pembelajaran di rumah. Metode yang pertama itu pembelajaran secara online, yang kedua pembelajaran secara offline, dan yang ketiga pembelajaran secara manual. Ini merupakan pilihan, bisa dilaksanakan salah satu atau ketiga-tiganya, bisa saja itu digunakan. Tergantung pada kondisi atau kesiapan dari guru dan siswa, dan juga ketersediaan serana-praserana yang dibutuhkan dalam proses hidup. Kebanyakan di sekolah-sekolah di kota, mereka lebih memilih proses yang pertama, metode yang pertama, yaitu pelaksanaan secara online, di mana siswa dan guru bisa dihubungkan dalam grup-grup belajar lewat grup WA, sehingga proses pembelajaran itu bisa mereka lakukan lewat grup WA. Baik penugasan maupun feedback dari siswa itu bisa disampaikan lewat grup WA. Nah, atau bisa juga menggunakan serana-serana yang lain. Nah, kalau seandainya tidak ada jaringan, tidak ada jaringan, maka bisa juga tidak ada jaringan tapi masih memiliki serana IT, mereka bisa lakukan secara offline. Nah, kalau sama sekali tidak memiliki serana IT, tidak memiliki jaringan listrik, internet, maka mereka bisa memilih metode yang ketiga, yaitu pelaksanaan secara manual. Di mana guru-guru mempersiapkan materi pembelajaran secara manual, kemudian diberikan kepada siswa, kemudian siswa bisa mempelajarinya, dan selanjutnya memberikan hasil belajarnya kepada guru untuk dievaluasi. Nah, proses ini bisa berlanjut terus sampai materi yang dipersiapkan sudah terjawab, dia mengganti lagi materi baru. Nah, itu yang sudah dilakukan sebagai dampak dari pandemi coronavirus. Sejak kapan kebijakan ini berjalan? Ya, sejak tanggal 20 April, dan terakhir instruksi gubernur yang dikeluarkan itu nanti sampai tanggal 30 Mei. Bapak, lihat seperti apa kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh sekolah-sekolah saat ini? Ya, jadi sekolah-sekolah sudah mengimplementasi apa yang menjadi arahan atau kebijakan dari pemerintah provinsi. Mereka sudah, dan itu cukup bervariasi antara sekolah yang satu dengan yang lain. Ada yang memilih metode pertama, ada yang memilih yang kedua, ada yang memilih yang ketiga. Ada yang kombinasi di antara metode-metode itu, tentunya disesuaikan dengan kesiapan guru dan siswa. Ini terkait dengan dampak coronavirus terhadap orang tua murid. Saat ini, banyak orang tua murid mengalami kesulitan ekonomi. Apakah dari pihak dinas mempunyai kebijakan kepada orang tua murid untuk meringankan biaya sekolah? Ya, jadi kita memang untuk bicara tentang, bukan biaya sekolah ya, kalau kita bicara biaya sekolah itu mungkin di, apa namanya, di swasta. Ya, swasta ya, salah satu swasta ya. Tapi kalau di negeri, itu ada dana komite ya. Ya, ya, ya. Ada dana komite. Oke, kita juga sudah mempertimbangkan hal itu, dan sekarang sementara dirumuskan kebijakan untuk pengaturan lebih lanjut terkait bagaimana upaya untuk bisa meringankan, khususnya bagi keluarga atau orang tua murid dengan status ekonomi, katakanlah dari sektor informal. Nah, ini kita coba untuk merumuskan, tetapi tentu perumusannya juga ini sangat hati-hati. Karena bagi sekolah-sekolah dengan jumlah siswa yang kecil, itu akan mengalami kendala dalam upaya untuk membayar honor dari guru-guru komite mereka. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa guru-guru negeri kita itu sangat terbatas, jumlahnya sangat terbatas. Kalau di kota-kota, boleh dikatakan guru negeri cukup banyak. Tetapi kalau di pedesaan atau di, katakanlah di kecamatan, itu guru-guru negeri kita jumlahnya sedikit, sehingga lebih banyak di guru-guru itu didominasi oleh guru komite. Nah, kalau siswanya besar, jumlahnya cukup besar, maka dana BOS itu bisa untuk menanggulang hal ini. Artinya dalam masa pandemi ini. Karena fokusnya, kita bisa arahkan untuk pemanfaatannya untuk proses belajar jarak jauh, dan juga upaya jarak jauh lewat pandemi ini, dan juga untuk pembayaran honor komite. Tetapi ketika kondisinya kembali normal, maka dia juga harus kembali pada kondisi normal. Nah, ini yang sementara kita rumuskan untuk bagaimana kemudian bisa diimplementasikan. Saat ini, yang dampak paling jelas adalah sekolah-sekolah swasta, Pak. Mereka kan berharap banyak daripada setoran SPP dari orang tua murid. Bagaimana perhatian dari Dinas Pendidikan Provinsi DT terhadap sekolah swasta, yang selama ini untuk menemui kendala pada saat masa COVID-19 ini? Begini, jadi COVID ini tidak kita rencanakan. COVID ini adalah bencana. Ini adalah bencana, dan tentunya kita tidak bisa saling tuding satu dengan yang lain. Tapi bagaimana kita sama-sama mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini? Nah, bagi sekolah swasta, itu juga ada dana-dana bos. Dana bos yang sama diberi kepada sekolah negeri juga. Jadi sekolah swasta, sekolah negeri diberi dana bos. Bantuan-bantuan pemerintah itu juga tetap berlaku secara adil, diberikan kepada baik sekolah swasta maupun negeri. Jadi, kalau seandainya sekolah swasta mempersoalkan itu, saya pikir itu juga kurang adil. Karena persoalan ini bukan hanya sekolah swasta yang mengalami, tetapi juga sekolah negeri. Nah, untuk sementara, bantuan-bantuan sebagaimana yang sudah direncaran, itu tetap berjalan. Misalnya, untuk membangun lewat dana dak yang belum ada kebijakan lain, itu tetap berjalan. Misalnya, untuk pembangunan gedung sekolah baru, atau rehabilitasi gedung, dan lain-lain, itu semua tetap berjalan seperti biasa. Nah, dana bos, pemerintah provinsi, pemerintah provinsi, kalau dana bos itu tidak mencampuri urusannya. Karena dana bos itu langsung ditransfer dari kas negara, langsung ke sekolah. Langsung ke sekolah. Nah, sekarang bagaimana kepala sekolah bisa mensiasati sesuai dengan arahan juknis yang baru untuk mengatasi persoalan itu. Nah, dengan ketentuan, tentunya dia harus melakukan revisi terhadap rencana anggaran kerja sekolah. Dan ini juga harus dikomunikasikan secara baik dengan pihak orang tua siswa, sehingga semuanya bisa diterima dengan baik. Saya kira demikian. Menyangkut anggaran untuk menunjang kondisi COVID saat ini dari dinas pendidikan provinsi, apakah pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran tertentu? Kalau khusus untuk COVID, semuanya terpusat. Jadi, kita di sini untuk tahun 2020 ini, anggaran dinas yang sudah dialokasikan untuk berbagai kegiatan itu sudah dipangkas untuk membiayai COVID. Ya, penanganan masalah COVID-19. Jadi, pangkasan kita dari dinas ini ya cukup besar juga, ya itu kurang lebih seratus-seratus lima puluh. Seratus lima puluh meliar. Ya, itu yang dipangkas untuk membiayai COVID. Pak, ini kan tidak lama lagi akan memasuki masa ujian sekolah, Pak. Apakah sudah memikirkan teknis tertentu untuk melaksanakan ujian? menghadap siswa yang dirumahkan saat ini ya jadi begini memang kita ini tidak siap untuk menghadapi bencana kita tidak siap untuk menghadapi bencana sehingga ketika kita ada dalam bencana orang tetap berpikir semuanya normal jadi yang namanya ujian ujian itu merupakan titik akhir evaluasi kita lihat kemarin ujian nasional itu dibatalkan itu ujian nasional kenapa? ya kalau sampai itu dilaksanakan berarti peluang untuk orang berkumpul dalam jumlah banyak itu pasti akan terjadi nah kalau ada satu saja yang tertular disitu dia punya peluang untuk bisa menulari orang lain pada saat mereka berkumpul dalam jumlah yang besar nah untuk sementara kebijakan social distancing ini kita tentunya perlu jaga karena ini merupakan protokol kesehatan yang harus kita patuhi bersama nah soal ujian soal ujian ini bisa diupayakan dengan berbagai cara jadi lewat penugasan lewat portofolio atau catatan-catatan track record dari siswa ini guru bisa melakukan penilaian kalaupun guru bisa membutuhkan nilai tambahan bisa juga dia melakukan ujian dengan cara tentunya tidak mengumpulkan siswa pada dalam bentuk konsentrasi siswa dalam jumlah yang besar sekarang terkait dengan tenaga pendidik Pak mereka juga terkena dampak terlebih guru-guru honor apakah ada perhatian dari dinas pendidikan terhadap guru-guru honor yang saat ini dampak COVID Pak jadi mereka juga banyak dirumahkan dilibur atau istirahat di rumah Pak tidak mengaktifkan mereka juga terlebih guru-guru swasta honor swasta Pak saat ini kan mereka gajinya tersendat apakah dari dinas pendidikan ada perhatian terhadap mereka ya jadi kalau dari provinsi sebenarnya untuk swasta dan negeri itu ada khusus untuk honor itu ada dana insentif dana insentif yang sementara dalam proses untuk kita mau luncurkan gitu nah harapan kita bahwa mereka tetap melaksanakan tugas bukan berarti diliburkan tapi mereka dirumahkan dan proses pembelajaran tetap berjalan nah pemerintah provinsi tetap memberikan insentif pada mereka sesuai dengan hak-hak mereka gitu nah kita bicara hak tentunya kewajiban juga harus kita penuhi sehingga ada perimbangan antara hak dan kewajiban indra kirpa mungkin ada himpuan bapak terhadap orang tua murid yang sedang bersama anaknya di rumah dalam masa covid ini dan guru-guru yang sedang berada di rumah mungkin mereka dapat menjalankan aktivitas seperti biasa ya baik jadi himpuan saya kepada terutama pada guru-guru untuk tetap semangat apa memberikan pembelajaran sesuai dengan kondisi kepada siswa dan tentunya pada saat ini kita tidak bisa bicara soal prestasi proses pembelajaran tetap berjalan prestasi untuk sementara mungkin itu menjadi prioritas keberapa tetapi yang paling penting adalah jaga kesehatan prestasi siswa itu nanti kita bicarakan kemudian jaga kesehatan tetap semangat dan belajar siapkan materi yang baik agar siswa bisa belajar kemudian pada siswa pada siswa saya pikir ya ini kesempatan di rumahkan bukan berarti bahwa kesempatan untuk libur tetapi kesempatan di rumahkan ini agar kita bisa belajar bukan hanya pada materi pembelajaran tetapi bisa juga belajar substansi lain tentang nilai tentang karakter tentang keterampilan hidup karena ini sangat penting untuk masa depan dari siswa-siswa atau anak-anakku sekalian sementara untuk orang tua ini adalah kesempatan dimana orang tua bisa membangun secara langsung karakter anak dalam masa covid ini jadi masa dirumahkan ini adalah masa dimana kedekatan antara orang tua dan anak itu seharusnya dimanfaatkan secara baik agar hubungan interaksi antara orang tua dan anak bisa terbangun secara positif dalam rangka pembentukan karakter orang tua saya harapkan bisa menjaga agar anak-anak tetap di rumah jangan kemana-mana tetap belajar baik itu belajar substansi materi pendidikan life skill dan juga pengembangan kraft saya kira demikian terima kasih dengan bapak bisa dengan bapak nama bapak saya benyamin lola kadis pendidikan dan kemudian provinsi MTT terima kasih bye bye terima kasih